Teman-teman di Kroncong Gas itu kan memilih jalur akustik Jenen kan timnya yang ini tuh mas, musik akustik ini tuh, iya Oh berarti Jenen kan master loh mas Kok master gimana tuh pak? Orang yang bisa pegang akustik secara bagus itu gak sembarang orang mas Tantangan awal yang ditemui itu adalah feedback Intro Jadi kan dulu teman-teman di Kroncong Gas itu kan memilih jalur akustik Dengan pertimbangan satu ngirit, orang ku dilatihannya studio Kedua, tadi karena tidak adanya ilmu dan pengetahuan itu dipikirnya akustik itu mudah Ternyata Karinodong Meg Nah satu waktu mas, satu waktu kan kita diundang konser lah Diundang konser dan acanya agak besar waktu itu Nah kalau gak salah ingat itu audio engineer nya, mixer operator nya itu Kalau gak salah audio engineer nya Celan Seven Yang dia sudah pada level profesional ya waktu beliau hadir itu sudah Semua sudah terset up sama kru di timnya Dia kontrolin dan segala macamnya itu kan waktu ngobrol Wah dia sama saya tuh seperti hormat banget loh Aku Wah Mau gue mas silahkan di operatori Loh jendengan aja pak saya gak paham loh Wah jendengan jangan meredah pak loh Meredah gimana saya gak paham tenan pak loh Loh jendengan udah berani pegang akustik itu berarti master loh mas loh Eh master loh Maksudnya gimana pak? Loh jendengan Orang yang bisa pegang akustik secara bagus itu gak sembarang orang mas Iya Karena musuh Apa ya istilahnya Tantangan awal yang ditemui itu adalah feedback Iya Nah saya gak ngerti mas rata ilmu Maksudnya gaya Maksudnya manca lo pikir gue colok 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 Tapi ya bener bangung bangung segala macam Nah sama beliau kemudian di.. Saya ngaku pak saya tuh bukan gak Bukan gaya gak memang gak paham Nah kalau pak jendengan berkenan saya malah pengen belajar Oh ya mas Kemudian dia dengan santai gitu Ini anu mas pasti Sebaiknya Apa istilahnya apa ya Ulir ulir masing masing frekuensi Kalau bisa di levelnya yang flat Nol Iya Kalau perangkatnya bagus Gak butuh di boosting mas Bahkan ditambah setengah di biasa gak butuh Flat itu karena memang Dasar dari public address Atau mungkin sound buang Atau itu Itu Bukan untuk Memake up Kualitas audio Iya Hanya memper 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 Menambah jangkauan Apa ya Luasan area yang bisa kemudian mengakses Suara itu Hanya memperbesar suaranya Bukan Memodifikasi atau memake up suaranya Oh kata lho pak Berarti Kalau untuk menangani semacam Kayak feedback segala macam Nah itu mas Biasanya ada di pemotongan beberapa frekuensi Iya Rata-lata ada di ranah low itu Kalau gak salah di Frekuensi 80 apa ya Ya 80 Ya yang low Maksudnya yang Potential Potential feedback Feedback Itu tergantung juga nanti subwoofernya Oke Oke Nek Sekalian aku juga kasih tau Ehm Frekuensi frekuensi yang relatif Perlawan feedback itu Di frekuensi berapa aja mas Nek aku sering ngalami Itu ada di 80 60 yang low Oke Kalau yang high nya di 3000 sampai 6000 biasanya Oke Berarti misalkan istilah ya Nek ampuh Nah P3K nya Kecelakaan itu berarti Misalkan ada feedback Boleh ngurusnya berarti ya Nah aku biasanya Ehm Nengerinnya gini Ini suara feedback nya Ngung apa nging Oh Nek nging berarti Ini frekuensi tinggi Tinggi Ngung ini frekuensi low Berarti yang di Di uber di cut disitu ya Iya Biar presisi Biasanya aku pakai HP Frekuensi analyzer Tontonnya feedback nya di frekuensi mana Ngung Oh disini turunin Oh Oke 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 Itu Apa mas Perangkat yang digunakan apa berarti Ya paling grafik Eq Grafik Eq Grafik Eq Grafik Eq itu yang seperti Yang ada fader banyak Fader banyak itu ya Oke oke Iya 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 Itu Berarti 6080 sama di 3000an Oke siap Tapi ya tetap Kita harus Ngukur Karena kan Beda frekuensi respon dari microphone Kadang-kadang ya beda Feedback nya dimana gitu Ini microphone sensitif nya dimana gitu Iya Ini speaker D.E. banterin dengan di karakter Ya intinya ginilah Ehm Pengusaha sound system sebaiknya Mengha.. Apa namanya Memperhatikan kualitas sama Kenyamanan dan safety juga Itu Iya iya Belum tentu settingan di Tempat A Sama dengan tempat B Iya kan Kita lihat dulu tata akustiknya Penempatan speakernya Dimana gitu kan Order Semi order Indoor itu beda ya mas ya Beda Oke 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 Sama-sama order pun kadang-kadang beda gitu kan Iya 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 Tinggal nanti Stage nya gimana gitu kan Kosongan sama ada penonton itu beda loh Bisaan loh Iya Karena Pastilahnya apa ya Orang itu kan jadi kayak peredam loh mas Ya bisa Ya minimal menghambat frekuensi kan Artinya kan ada Ada Apa Naik suara kan Sepengetahuannya kan dari pantulan ya Kita bisa mendengar suara Iya Artinya kan ketika ada Yang menghambat Ya kayak resistor lah Artinya berarti kan Menurutnya secara lancar Maksudnya terkurangi Diffuser lah Iya 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 Cama ini mas Aku ini nenggongin Dolog-dolog di per audio dan semacam itu Ternyata ya Aksesori supporting nya juga gak sedikit ya Iya Kayak Di sini tak Tak Saya nanya Itu juga apa pak Pasuk checker mas Wah Dicek pasuknya barengnya Pasuknya mas Ya kalau pasuknya kebalik Nanti suaranya mundur mas Betul Oh berarti ada gigi outletnya bareng Hahaha Audio itu gigi airnya bareng Kututip benaknya Mundur suaranya Terus Apa jenisnya Ya tadi menggunakan frekuensi analyzer Sekarang bisa pakai aplikasi ya Ya aplikasi Bahkan ada mic RTA langsung tancap di HP Nah RTA itu ya gak lho Sehingga untuk apa namanya Untuk ngecek itu ya Flat Apa Ngecek frekuensi Ngecek frekuensi Untuk Apa namanya Menentukan titik potong Cross Apa namanya Apa namanya Crossover Crossover point Crossover point Ya gitu Itu gak lho mas Ternyata kita di sekitaran Solo Raya ini Itu juga Kita punya temen namanya Mas Case Mas Case Nanto kalau gak salah Nah Beliau itu Apa ya ATM ya Mengamati Meniru Memodifikasi RTA Dan beliau sudah berhasil membuat Itu Homemade RTA itu Nanti Wah keren jenis Kapan-kapan kita kesana ya Aku Waktu itu kan Apa ya Saya sangat respect dengan beliau Karena beliau Apa namanya Waktu itu kan Enggak sengaja Gulek Gulek Apa Mencari Builder Music Mixer Anak bangsa lah Rekan-raktor nasionalis gitu Nah Waktu itu ketemu di Facebooknya Mas Case Dia bikin mixer Terus saya Mas saya tak dulang ke sana Boleh Silahkan Mas Dulang ke sana Dia memang tidak membuat dari awal ya Dia mengamati beberapa mixer Dan Ada beberapa Apa namanya Rangkaiannya dia Dia cloning dari beberapa sumber Terus kemudian Dijadikan Dimodifikasi Jadikan produknya Itu ketika Sebelum era Membanjirnya Produk Cina Mixer Cina Di Indonesia itu Dia cukup lumayan Mas Penjualannya cukup-cukup lumayan juga itu Apa namanya Dalam satu bulan bisa menghabiskan Lebih dari 20 Sampai 30 unit Dan akhirnya kan ngobrol Wah ternyata Beliau juga Cukup interest di dunia itu Sampai satu waktu Pas aku duluan ke sana Dia menunjukkan itu Ya apa Mas Kok seperti colokan mix Tapi kok mengecil Ini mix RTA Mas RTA juga apa Dingung ngukur Loh Ngukur-ngukur bareng apa gatel Yang sebutan lainnya kan Measurement match Oh Measurement itu pengukuran ya Ya itu lah pengukuran Oke 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 Nah Nah nanti mungkin mana Mas Kita Mungkin Mas Hudin perlu nyoba dan perlu Mereview Aku ini Waktu itu kan Karena tadi mengapresiasi Karya beliau Hmm Saya ngomong Mas Aku bisa bantu apa Mas Saya Gak paham elektronik Ini aku pengen ngewangi lah Pengen ikut andil lah Membantu jendangan Karena saya Respect dan appreciate dengan ini Loh waktu itu beliau kan Mas Punya kendala itu di masalah casing Hmm Nah saya kemudian menawarkan Mas Misalkan tak Tak Mencoba juga melung gawek-kipi Mas Hmm Dari material apa Mas Beliau kan sudah bikin Hmm Tapi dari print 3D dan itu Costnya juga Ya tapi terjangkau lah Terjangkau Cuman kan Materialnya plastik Hmm Rentan untuk kebanting segala macem Karena kan Nenggone lapangan juga segala macem Kemungkinan terjadi Iya Nah itu saya Mas Aku pengen-pengen Men-support jendengan dengan Membuat Can casing lah Hmm Saya tolong dikasih ukuran sama Gambarnya Nah waktu saya kejahatan Nah itu kalo ga salah Bengkelnya yang ngasih kontak jendengan dulu Mas Iya Tapi yang jendengan Mas itu Urangnya dalmarhum Ya yang meneruskan sekarang putranya Nah saya koordinasi apa Diskusi disana Kemudian sama beliau dibuatkan mock up Sekaligus Dummy nya Dummy Dummy nya